Ibu habis ikut training Al-Quran Lalu ibu tanya sama dia Dia jawab Jangan tanya ke Ustadz, tanya ke Kiyai Terus ngapain dia buat training? Training aja sendiri baca Quran di rumahnya Jadi ada orang Mungkin maksud dia baik Ayo kembali ke Al-Quran Tapi Kalimat yang benar ini Tidak difahami sesuai dengan ahli Quran Quran yang sampai ke kita itu Yang berharga itu ketika ada di kertas Atau ada di dada seseorang Maka Kemuliaan Quran itu baru terasa Kalau kita melihat ada orang yang ahli Quran Bernama Kiyai Bernama Ustadz Sekarang ada disi-disi kalimat-kalimat Brainwash Untuk menjatuhkan, menjauhkan umat Dari Ustadz dan Kiyai Gimana caranya? Benturkan Kiyai dengan Al-Quran Jangan tanya ke Kiyai Jangan tanya ke Ustadz Langsung saja ke Quran Lah ibu kapan ngaji Qurannya? Emang bisa nerjemah Quran? Orang bisa nerjemah Juga belum tentu ngerti isinya Ini coba tanya Ustadz Husni Beliau ini ngerti bahasa Arab Tapi gak semua kata-kata di Quran Beliau faham? Pasti Bener Ustadz? Bener Kenapa? Bahasa Arab Sekarang aja udah beda sama bahasa Arab dulu Contoh nih Mau gak Nia Antum saya panggil dengan lafaz ini? Ya Dabah Mau gak? Apa arti Dabah? Ui Dabah Apa arti Dabah? Eh binatang melata itu kan? Itu arti sekarang Kalau di Quran kan gak? Wama min dabatin Dabatin fil'or Tidaklah ada yang bergerak Berjalan di muka bumi Itu arti Dabah di Quran Enggak Dipakai sekarang Yaudah kita panggil aja Ustadznya Eh Ustadz Entedabah Hasil bertanya kepada Al-Quran Gimana? Di Quran itu ada ayat Yang gak boleh ditaksir-taksirkan langsung Contohnya Innamal musyrikuna najasur Sungguh Yang najis itu Hanyalah orang musyrik Gimana itu? Orang najis musyrik Makanya ada sekelompok orang di luar sana Kalau kita sholat di masjidnya Dibersihin Karena dia nganggap kita Musyrik Gak bener Itu akibat kalau langsung Tidak kepada ahlinya Coba tanya semua Pemegang sanat Al-Quran Al-Quran ini Mungkin gak Turun ke bumi ini Tanpa Sampai ke zaman kita Tanpa ulama Al-Quran Mungkin gak? Pemegang sanat Ke 31 32 33 34 35 Sampai 40an sekarang Itu semuanya Ngambil Quran Gak langsungkan ke Quran Mereka mesti belajar dulu Coba nih Sebelum baca Quran dulu belajar Ikrah, Kiraati, Tilawati Bener? Ya Bisa langsung gak? Udah bisa baca Ngerti bacaan tidak? Berarti belajar lagi emang siapa? Aneh itu orang ya Pengen Membersihkan umat Tapi malah mengotori umat Jadi ibu Gak usah khawatir Kembali saja ke ulama Ahlus Sunnahwal Jamaah Karena mereka Adalah ahlul Quran Yang mengerti cara Menerapkan Quran Di negeri ini Ya Tadi terputus Ketika saya katakan Ada yang mengatakan Kita mengambil Al-Quran dan Sunnah Tanpa ulama Ini sebenarnya Paya nyungguin Tidak Dibilang tidak paham Orang-orang yang sudah Tinggi pula Tidak mungkin Kita belajar Tanpa ulama Tapi maksudnya adalah Melalui ulama Yang mengambil Dari Al-Quran Dan Sunnah itu Artinya Bila bercanggah Pendapat ulama Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kita ikuti Ulama Yang mendukung Makna Al-Quran Dan Sunnah Itu yang kita Maksud mengambil Dari Al-Quran Dan Sunnah Bukan berarti Saya langsung jadi Alim Sim sadabim Atau makan Buah pepaya Langsung jadi Ulama Bukan itu Ada buah Bukan jadi Ulama Kita jadi Makan buah Pepaya Ada pepaya Tata buah Tia Katis Makan buah Itu langsung jadi Ulama Tidak ada cerita Seperti itu Kita semuanya Belajar Kenyataannya Kita hari ini Boleh belajar Dulu Alib Ba Ia kan Kan itu mulai Itulah Ada yang ngajar Siapa ngajar Ulama juga Ulama itu Kepada tiga-tiga Ulama Alib Ia ulama Alib Bata Kan ulama Kan jama Alim Dia tahu Alim Dia tahu Alim Bi Alib Bata Sudah itu Naik lagi A I U Ia kan Ya enak Alib Baris Diat A Ba Baris Diat Ba Aba Tengah Dengar sama ibunya Ibu mana nak Katanya Harinya Alib Baris Di bawah I Ibu Baris Di depan Ibu Ibu Adil dia Jadinya Aba dan Ibu Masih Belajar di situ Habis itu Boleh pula Berangkai kata Lagi kan Banakum Anakum Ya enak Abis itu Baru Apa nama Sudah mulai Satu ayat Satu ayat Pengelang-pengelang ayat Akhirnya masuk ke Surat Al-Quranul Karim Itu enak belajar nama itu Pakai ulama pun enak Ya Ada ulama Alib Bata Ada ulama Badu Diatiban Ha Dan seterusnya Kemudian ada ulama Nanti belajar Tajwid kita Kemudian belajar seni Belajar tahsin Habis itu belajar tahfiz Ini bertingkat semuanya Habis itu nanti belajar Tafsir Kan Kemudian Tafsir Awalnya Tafsir berra'ya Semuanya Tafsir berakil aja Habis itu ternyata Ada tafsir Bilma'sur Ada tafsir dengan Dengan Al-Hadis Dan Athar Dan seterusnya Setelah itu Diajarkan kita Oh ternyata Tafsir buya ini Sama tafsir buya ini Bertentangan Nampaknya Ada yang belajar pula Kita Kawa'idu terjih Atau Kawa'idu tafsir Usulut tafsir Ya kan Kita belajar seperti itu Kita tahu Mana Tafsir Ternyata Ada yang Bilma'sur Ada yang dipisah Mana yang sahih Mana yang tidak sahih Ada yang dicampur-campur Tahu pula kita Oh ternyata Perlu lagi Untuk Mentakhrij Hadis-hadis Yang ada dalam Kitab-kitab Tafsir Dan seterusnya Ini tidak mungkin proses ini Kecuali Melalui para ulamak Cuma bedanya Antara yang mengambil Al-Quran Hadis Dengan hanya Sampai ulamak Yaitu Bila ulamaknya Bila ulamak Yang dikaguminya Tersalah Dia tak berani Menyalahkannya Itu maksudnya Alasannya apa Tidak mungkinlah Saya lebih paham Dari guru saya Tidak gitu Tidak mungkinlah Ustaz Dasman Lebih paham Dari Imam Asya Ini di Ahad Dasman Sama Shabihi Tentulah Banyaklah suara Tuk Shabihi Bams ya Kalau dia buat Poting Atau buat Danding Siapa paling hebat Main bola Di Bujung Matu Ini Rejit Ha Tendis meja Tendis meja Biar ada lawan Dikit Mana Ustaz Dulkhalid Mana Ini juara Nasional Internasional Ya Tapi di kampus Madinah Juara Internasional Dia Masih suara Dari seluruh Negara Diadu Dengan saya Suara Awak tingkat RT Tidak pernah menang Ini namanya Tidak sebadan Antun Membandingkan saya Dengan Imam Malik Imam Shabihi Imam Nawawi Imam Nuh Ajar Tidak pas Akhirnya tentu Orang akan Menyorakkan saya Sorak-sorak Bergembira Sorak-sorak Semua Ya Siapa pula Kamu katanya Harusnya Pendapat yang Saya katakan Ini bukan pendapat Saya dinukil Dengan ulama Yang lain Yang juga Sepah Dan Ulama Ini Pendapatnya Lemah Ulama ini Pendapatnya Kuat Kenapa Inilah dukung Oleh Al-Quran Dan Sunnah Ini didukung Oleh pemikiran Dan keinginan Oleh sebagian Sebagian Masyarakat Karena tidak sedikit Ulama Yang tidak Istiqamah Kan ada ulama Yang tidak istiqamah Ada tidak ulama Su' Ada Ada tidak ulama Yang mempelintir ayat Ada ulama Yang tidak Mendukung kebenaran Ada Baik Sengaja Maupun terpaksa Baik Sengaja Maupun Terpaksa Atau Silap Salah Ijatihan Bisa saja Tidak mungkin Nah Kalau ini maksudnya Bahwa kita ikut ulama Yang berdalil Ini yang kita maksud Bukan maknanya Tidak menghormati Ulama Tidak ada Jadi kita Kita belajar Semuanya Melalui Guru-guru Kan Atun juga bilang Mesti bersanat Mesti bersanat Kadang Sana asal Dongau Syih Dibilang Asal dengar Syafi'i Belajar sama Malik Jadi Syafi'i itu 100% Mesti sama Malik Surah Tidak ada ulama Seperti itu Ada ulama Seperti itu Bahwasannya Imam Syafi'i Kan belajar Sama Imam Malik Lalu Syafi'i 100% Seperti Malik Pendapatnya Ada Tengok dulu Nyusatnya Dosa tengok Tengok Tidak ada Sebab dalam Dalam kitab Al-Umbanya Imam Syafi'i Meluruskan Dalam tanda petik Tidak sependapat Dengan gurunya Imam Malik Bahkan Masalah apa Masalah Apa Masalah Takdir Ya Kalau sudah Takdirkan Tidak perlu Diusahakan Perlu Dicari Atau Tidak Rezeki Itu Ya Sebagian Hilang Imam Malik Katanya Saya Tidak usahapun Asal Rezeki Saya Mesti Dapat Kata Imam Syafi'i Tidak Mesti Bekerja Dulu Kita Dapat Katanya Ini Imam Syafi'i Buktikan Ke gurunya Pergi Dia bekerja Bantu Orang Mati Anggur Setelah Mati Anggur Dapat Upah Dia Akhirnya Dibawa Kedepan Gurunya Imam Malik Ini Buktinya Pak Kiyai Saya Kalau Tidak Bekerja Tidak Dapat Ini Bu Tidak 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 Dapat Lalu Letak Dapat Boleh Dimakan Boleh Ini Makan Memalik Saya Tanpa Kerja Pun Dapat Akhirnya Kan Tak Berantah Dia Awak Belum Khilap Lagi Berantah Masalah Belum Khilap Lagi Sudah Kalem Sudah Main Cemuk Akhirnya Kedua-Dua Pendapat Ini Ya Boleh Ada Rezki Yang Diusahakan Ada Rezki Yang Datang Min Haytullah Ya Berarti Rezki Itu Terbagi Dua Ada Yang Kita Usahakan Ada Yang Diusahakan Orang Lain Untuk Kita Ya Mak decides B B B B Terima kasih.